Intro Bismillahirrahmanirrahim Fa'aqbala ba'duhum ala ba'diya tasa'aluna qalaka ilum minhum inni kanali qari'in Ini singkat cerita Ahlul Jannah, kode jagungan Atau santai-santai kalian qari'in Terus wantan cerita Kola ko ilum minhum Kola ngucap sopo ko ilum sebagian Nung sing ucap minhum sangi ahli Jannah Nung ucap ini kanali qari'in Ini saat temeneng isu Kana ono ikuli ke diing sun sopo qari'inon qari'in Aku zamaning do nyau diqari'in Sohibun diqsi qari'in Kayung kiri sopo sohib Al-Baksa yang Tangi songko kubur Ya kulu ngucap sopo kari'in lima ring insum, tampak kita, hal yang bentes-bentes mas, dan bentes-bentes itu menyalahkannya mengzina itu a'innaka laminal musad dikin a'innaka onoto saat temen isirai laminal musad dikin, setengah sanggih musim benerna kabeh, bilbaksik lawan tanggi, sanggok kubur a'innaka onoto nalikane mati sobo kita, wakunalan ono kita utoroban rupa lemah, waihdo manan rupa balung a'innaka onoto te kita, bilham zate ini filham zate ini ibu tetap indalam meja luro, visala sati indalam teluh, mawadi umah visala sati mawadi, indalam teluh bira-bira tempat, mawadi berkorot takut damagang di siopuma disaket tahkir, saket tasil, saket idkholi adifin bina kumakadus, kaedah-kaedah lama dinuna iku diwalaskabeh matziuna tegesi diwalaskabeh omuhasa bunalan dan hisap kapeh angkarongi ngari sobo korendalika emungkono-mungkono hisap enten klanmane kualang ucap sobo delikal koil wong sing mungkono-mungkono ucap likhwanihi maring kancane delikal koil hal antum muttaliun hal antum noto tesiro kapeh muttaliun naiku gelem ginceng kapeh gelem delok kapeh maki serta ning sun lanari maring roko linang juro supaya ningali kita hal laku ing tingkai korin faya kuluna mungkono ucap sobo alu janal laura fatola mungkono ningali sobo delikal koil ee delikal koilu dikese mungkono-mungkono sing ucap minbak di kual jernati sang sebagian jendelani suwargo utop bulungan ono ing suwargo faru aku mungkono ningali sobo ahlu jernah toh delikal koil ru ing korin ee roa dikese ningali sobo delikal koil korin aku ing kanjane delikal koil fisa wa il jahim ditingali ning roko paling jeru ewa satinar dikese tengah-tengah in roko kualang ucap sobo delikal koil lagu maring korin tasmitan hal yang misoyu atau hal yang nyepelek atau hal yang nyalah-nyalah tawahi demi allah in sedunia kelakuan utelafatin mukhafafatun udin ringakna minasah kilati sangking in sing inna jadi inna ditakwif jadi in sangkau kata inna ingkita mehmeh siroh ekorok datikese mehmeh siroh laturdini yak tini ngina'no siroh niingsun dituhlikani supaya ngerusak siroh niingsun biihwa iga sebab oleh nyesat no siroh walau la nikmatu robi ompomo ranote nikmat pengiraan ingsun alia ingatasi ingsun bil imanikan iman lakun tuyaktini ono ingsun milan muhdorin sedengah sangking wong sing diteka'no ni nroko maka sertani siroh finari indalam nroko muntite'no watakululan ngucap sopoh ahlul jernati penduduk suwargo afama nahnu bimbang yitin ono tautikita ibima yitina klan mati kabih ilamu tatan alula kecuali mati kita sing pertama alati rupani motafid dunya inggam dunya waman nahnulan oranotikita ibima adabina klan wong sing disiksa kabih huwa taitkidawai istifamu talagudin iku istifam ngontong enak istifam singgawai rosa enak watakad dusin an istifam minongko cerita cerita bin ni'matillahi ta'ala klan mati wa ta'ala mintak yidil hayati sang tak betih mintak yidil hayati sangnya ngabadek na kehidupan wa adamit takdibilan orang anani disiksa inah hadah saat temenik iku alati tiksip berkorok dikerokan dan sebut apoladili ahlul jernati mareng mulut suwargo lahu ayaktenu tihada iku alfauzu kebejanan alati mukang bedih limis lihada kerawan sepadani sopo al-amiluna sopo birobrong sing lakoni ilah dan ucapna apa ini yukalu lahum dalik dan ucapna lahumareng wangake apa lelika da'wah limis lihada falyakmalil amilun wakil al-dindahuna pengine hum yaquluna hum ta'ikab yaquluna ngucap sopo wangake hu'ing lelika lelika al-kawla adhalika khairun nuzulam amsyajar adhusyakum adhalika anota temengkone mkone suwargo penuh dengan nikmat ilmat kuro tiksikang disebutlah humareng wangake kukhairun wabik apa ini nuzulan sugatani nopo suguhane utawa jamuane wawo dikang arah nuzul luma berkoro yuk aduk dan persiap nopo malin nazili kede wong sing tamu wong sing singgah minduifin sanging tamu wakhiri lantian itu amsyajar adhusyakum utawa dibanding wadzakum 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 almuad datukang dinsediano li ahli nari mareng wenduduk nroko wayati azakum akhba sisa jari sanging ele almurikang banget pahit ini ini bitihama kenapa kelawan ono yang daerah dihama yumbituh yang nukul no yang zakum soba allah fil jakhim yang dalam nroko jakhim jadi wadzakum ada percontohan yang dihama jenis pahit berduri sangat beradun nanti jenis fitit itu yang sama ditanam Allah yang fil jakhim dalam nroko jakhim sama kita berkara saat kita bakal tak apa ini kita jalan nga soping sun ha sajrata zak kum bidhal ikat mongkono mongkono nabat fil jakhim bidhal ikat nabat ya fil jakhim tak fitnatan yang fitnah fitnah itu dari barang yang enak dari barang pemicu lidhal limin kedi sing lamin kapil 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 min ahli makata penduduk mekah iskolo kenalikannya borde ngucap sopoh ahli mekah oleh ngucap gini anna rutin rokoy takhriku iso ngobong ngar asajara ing wik pake fahal kaya apa tum bitu iso ngelahir nopo sajar hu tum bitu nukul nopo nar memnumbuhkan nopo nar hu sajar innah sajara tu sakum sajara tun kuit takru jukang mutopo sajara fi asil jakhim yang dalem dasarin rokoh ekok rijan ama teksir teleng rokoh janem teleng sesuatu paling dalam waksan nukha utawi nopo dahan dahane sajara tu sakum tart fi iku munggah pos sajara ilad dar katia maling biro tingkatan tingkatan ono indropo tolu hak utawi nopo ujen nge mancung nopo cawra gen mancung seng 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 lopo manggar tang utai manggari uta mancung iku lah sajara al musyab bau kang jens rupa nopi to nakhli klan manggari kormo iku kan nabu koy koy sene tolu kuru usy satin das pemandangani ke kufar 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 mak kufar kut kut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masa kita sudah jadi debu jadi tulang belulang kemudian kita akan dibalas amal-amal kita jadi singkat cerita ini nunjuk ya ini catatan ya buktinya yang soleh ini masuk surga kemudian kenangannya punya temen ateis zaman di dunia punya temen apa tapi yang jelas si penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya temen ateis ini kanali korin yang temen saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya masa kita sudah jadi debu jadi balung tulang belulang kemudian kita disisap atau kita nanti ada hari pembalas nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang yang ada suarga ini kurang penggawian tapi dari konca-konca ini moh aku kurang meluk di konca jadi jadi ketika Rukhin muni api dari Mustafa dari Kifat moh aku gak kan caku dari si Rukhin ini kan kurang penggawian mulai ini dunia sampai di suarga terus terus fatola faru'ahu visawa'il jahim bareng di ini delo rohkan jane kejat-kejat nih rohko semeneng deh jadi wong hasud nanti suarga hasud semeneng terus mening ini tawahi ingkitala turdin dulu kamu hampir saja menyesatkan saya hanya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Rukhin jadi apa ateis gue islam ya tutup kere melo ateis saya gue skere zino rawani maling rawani gak enak soalnya sering dirayu makanya bilang apa tawahi ingkita laturdin kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya kalau saja saya tidak diberi sama tawah aku kelakuanku akhirnya masuk rokok kuyok kuy terus ada sual dia tanya tapi sangking seneng coba lihat saya sekarang apa saya sekarang mati enggak kan saya enggak mati kan cuma mati pertama saja mati zaman di dunia sekarang saya hidup lagi artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan dulu aku tidak mati ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat saya yang merokok jadi saya menunjukkan sunai manusia itu rapuh tidak 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 jadi manusia itu terlembagakan sampai akhir jadi orang yang tahu dimaki-maki kubu sebelah itu yang kubu sebelah itu yang kubu suarga tidak marah tidak terlembagakan jadi aset itu seru jadi aku lompon buat makome buat itu makome ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya misalnya mungkin Amerika mungkin negara-negara yang sekarang kumuluhur dengan teori kapitalisnya mungkin ngenyak etopia ngenyak syria ngenyak tapi apapun salahnya syria etopia tetap iman tetap suasana masuk surga meskipun ngurumat negara tidak pedus tapi yang ngurumat negara benar tapi ngurumat iman tidak benar bisa saja nanti masuk neraka itu makanya kita problem di dunia kan gitu makanya saya mohon nah umat islam tidak perlu menjawab kritikan itu dari awal kita nanti enaknya itu di surga kali di dunia kita pasti salah banyak negara islam carut ngurus bujuh banyak santri sepega pegatan ngurus anak 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 dibu linggo bapak kita ini kan ngurus ayasan semua yang berbawa islam mesti carut karena ya apa dari awal kita ini memang enggak serius ngurus dunia kalau serius kita nyimpen duit kita dosa di islam apa riba rent itu kita dosa apa ngatur dunia teman teman kita dosa Allah kita ngatur kita 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 ngatur akhirnya karena kita dosa terus goblok sebagian kebakasi sebagian keterusan tidak sebagian keterusan sampai asli terus kombinasi ini jadi orang islam orang koper serius mengurus dunia kadang punya pemimpin jadi ribet orang islam akhirnya kita ini di orang-orang kafir itu kalau meliwati orang islam pasti kenyak ngelola negara gak bisa ngelola keluarga gak bisa nah nanti kalau kita di surga itu nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan jadi ini suarga itu cita-cita ini mengumumkan tetap falyom al-ladhina amanu minal kufari yathakun jadi saya kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka terus ini teras-teras suarga dipertontonkan orang kafir halal arah ini yang turun hal suwibal kufaru makanu ya fahal jadi dendam penting tapi soben ini suargan itu sekalah nurut jadi menteri nurut selalu nurut sekalian pemen cuma arah benar jiling itu bahaya benar tapi rasa kerusuhan biasa germeng germeng katanya emang gitu orang emosi tidak di itu jadi 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 germeng tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia tidak 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 ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia diboleh buktinya tadi alisurga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu menjibir saya katanya nanti tidak ada hari kebang lalu teman ateis saya sekarang dimana sekajak kancana teman-temannya bilang tapi si teman ini tetap ingin melihat ternyata itu di neraka terus melakukan dialek tadi apa yang kamu katakan salah kamu mengatakan selamati akhir urusan salah ternyata saya sekarang tidak mati jadi saya mohon sekali teman-teman yang apal Quran harus apal sampai seperti saya ini sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu seperti apa tapi saya nama Quran ibadah tapi tidak faham orang kuarit yang tukang mata ini 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 apal Quran juga gara rafah ini akhirnya ke waco tan dan ini aku 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 mikir apa gunanya misalnya apal Pancasila tapi raso ngelakuin apa adilan sosial bagi seluruh pejabat atau ngomong jelas bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh Quran juga gitu kita ini manusia punya watak dendam tapi dendam ini dikelola oleh islam dendam memeneng suar go ini itu 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 orang 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 mu'min itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah menjibir itu tadi saya punya teman yang ketika di dunia selalu menjibir saya teman saya itu selalu menjibir masa kamu percaya hari kebangkitan kita nanti kan sudah jadi panah jadi tulang belulang masa bangun lagi yang benar saja kamu orang 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 yang menjibir ini kan sakit orang dicibir itu kan sakitnya terbawa sampai surga berdendam jadi dendam itu anak yang suarga anak yang orang berdendam dihancuti malekat oleh dendam ini tapi barang suarga happy itu ini panjang bisa sebuah orang konco partai maksudnya konco ini jadi suarga musa musa mudel suargan saya dur musa terus kedua peringatan dari quran Allah itu sanggeng kudrohnya itu seneng aneh itu sesuatu yang tidak masuk akal jadi orang kafir atau orang islam itu iman sesuatu yang paradok itu yang imani yang merokok itu tidak merokok itu merokok merokok karena orang kafir Muhammad itu tidak berwaras mereka orang merokok itu makan saja ratus sakum orang kafir itu Muhammad tidak berwaras sejarah ini rokok panas tapi di saat yang sama ngomong meskidnya rokok itu tidak ada pohon jadi satu orang itu diuji disuruh imani isra merokok nabi yang tetap posisinya di mekkah diberitakan oleh quran bahwa nabi telah menembus langit sabtu dalam satu malam orang kafir malah guy terus kedua ada pohon yang tumbuh di neraka melalui dewi pengirian sebut yang mengklaim negara islam tata kelolanya carut marut yang negara non islam kadang tata kelolanya rapi sehingga seakan-akan kita ini salah tapi saya berharap yang dicibir ini menembus warga jadi dendam kita harus ngalami jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa jadi pengirahan itu memang sering dame sesuatu itu paradok tapi memang Allah sengaja ulama itu banyak yang jaga ilmu yang banyak kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyong saya cengkemelek dan itu penting saya dimana-mana bilang sesuatu itu kadang tidak bisa dijelaskan secara baik-baik secara itu cengkemelek cuma karena itu tidak mungkin kita menisbatkan pada nabi bernak kita nisbatkan nabi 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 bisa gerakan cengkemelek bernak nabi salah aku cengkemelek saya nyalakan aku nabi 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 si jiwa orang level nolifanur si jiwa level jisih sohabet itu akhirnya yuk nyunsew cara orang sohabet itu jangka melek mereka mangel ada orang munafek saking ngurah jaringan kenapa saya bikin gerakan jangka melekho janut dong WSWL yang masih jangka melekho orang darahnya aku harus berolasi jangka melekho selesai berkorodoh ini orang berkoroh berkoroh keren orang munafek saking ngangkau ngoneng kanji nabi saking kepingin nabi itu kita goblok itu salah itu kadang tako ngontaknya untuk untuk aku isi ngawini untari sopoko anak Hai korah kembar umrah sosho sohab Karena usung jangan melekhoi ruhin tapi aku hanya aku pointers itu bermaksudnya kok harus ketiga matri mau nabi ini dikei pertanyaan sehingga masuk begitu juga ketika mereka nyembah berololata usai aku sih canggah melek ya bisa berlaku nabi rapan canggah melek bicara tau aku ke bengi wong pas apa nyembah berahlaku jepulnya pas duyoi luak aku mikir mau sok pengiran duyoi luak ada lagi orang bedui orang munafik tanya muhammad kamu itu mengklaim kamu dapat wahyu sekarang kontak saya hilang lalu posisi kontak saya dimana kamu mengklaim tau barang sekarang kontak saya dimana sohabat akhirnya keceng kemel tak jalan apa-apa pokoknya pokoknya butuhnya mantelah buat dua orang yang telah nih aku gak terima nabi ini aku pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik yang menyudutkan yang paling parah mau nabi itu alih ya aku sih menyelunggi itu apa-apa nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia ketimbang orang Eropa orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria kamu harus bilang kata siapa coba ukur kita yang miskin kita yang gak menteri kita yang gak siapa-siapa andekan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri gak mesti kalah mereka juga punya atasan yang mengganggu kan kue jadi burui majikan ya tersita oleh atasan menteri ya tersita oleh atasan kebebasannya ada yang tersita wahyikubin turu harus ngantor wahyikubin mangan harus rapat kamu ya tersita pemangan raku ya sesuai tersitanya macam-macam kan semua itu kita sama kok ada yang sesuatu yang kita tidak kesam mereka juga sama ada sesuatu yang tidak sebenernya pola hidup itu kan sama dan itu kadang-kadang yang jadi amani kadang-kadang mau canggap melek sih ngisau jawabnya tapi saya ulang lagi itu gak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasih kolkom tapi ulama' bintep ngenegi sehingga libur sehingga kira-kira canggap melek tetap keramat kekulau lah minimal kekulau kulau ini canggap melek tetap keramat tapi sopan itu keraamat, orang ilmu nih tidak sopan itu orang pengaruhnya tidak sopan itu keramat aku, yakin keramat aku jadi sopan lah ya orang ilmu ini apa ya apa sopan itu keliru, canggap melek ya keliru, mati ya keliru orang ulama' diomongi pak yai, kalau neraka itu kalau setan dari api kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa dia ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawrora ini loro yai, jadi kayak tanah kan tanah kok loro gak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik setan ini kok gini pak yai jadi disiksa di neraka kan gak apa-apa sama-sama api kya ini ngambil tanah sawrora ini sakit kya ini, jadi kok tanah kena tanah kok, sakit hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api gak sakit coba kamu pasti penjelasan baik-baik ngapun ten kya umpami jenengan kya ngapun ten kya ngapun ten kya ngapun ten kya tanah, ternyata kena tanah sakit makanya dendam itu penting tapi tadi loh ya bukan dalam konteks dunia dengan tanda kutip dendam tadi ini tetap gak terima orang yang dulu menghina saya iman kemudian orang itu di surga gak terima makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka melani kemudian temannya dilihat kemudian temannya di neraka dan belum berhenti dedamnya disini dia ngomel ngomel tawahi ingkitalaturdin kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya jadi orang suarga itu orang ngomel dan orang lega ayo milih suarga apa milih dedam dedam jadi mulai ngaji jadi ben lega apa jadi saya butuh dedam kan jadi orang suka suka aku tindam juta gak disek suka saya suka pancet ya orang suka menangan jadi kutu jelas ya jadi kenapa saya bilang Cangkemel karena tadi dulu sohabat itu kadang kesulitan nanggepi komentari orang-orang munafek karena tadi itu nabi itu sama nak rawa ceritanya nabi dari sisi yang baik-baik saja maksudnya baik-baik itu sohabat merahakan nabi orang munafek itu tidak ada anak ya muhammad aku itu rontok ireng anaknya rontok ini yang majang itu orang urusan itu saya tidak tahu nabi itu kalau misalnya kiai alim alamah tukang mojo jalan saya tidak ada kucing ini rupanya itu yang majang itu kucing putih cukup kalau aku ini hilang Muhammad kamu mengklaim tahu barang baik lalu entah saya sekarang hilang dimana Hai itu sesuatu minta cukup mesti sahabat tadi agak nyolongan kalau ayo Hai cerah kuja zaman sahabat kemana nabi ngomong kamu nanti gue tak kau yung kusing diuntoyreson Joko malah nabi ngomong-ngomong takoi joko pokoknya nggak mungkin seperti ini kita baik-baik nabi suka nih mikir ya malah aku mau luhur kan nabi kasih waktu untuk meditasi makanya dulu mulai sohabat ada sohabat kayak Umar kayak Khalid bin Walid lu jagani ngomong-ngomong yang ini Masyuruh yang menafeknya takok Muhammad kamu betul Mekrod iya Sayyidin Ali di barang ini takok ya Ali sikilnya mengangkat sitok diangkat angkat lorur ini rahisoh ngomong dari kancamu isoh ya bergantungnya terbang kan kakinya terangkat semua Sayyidin Ali kan kamu pinter dengan gue juga Sayyidin Ali bareng takok Umar kan dia ini kepengen mengalahkan nabi dan mengalahkan Ali terakhir yang Umar Mar kok bisa ngangkat si kelem sitok ini Pakin pedang di Umar gini 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 selamatkan supaya tetap steril Masyur kan jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati ini mudah sil mati ya Muhammad kambing yang mati ini yang bunuh siapa karena nabi orang Tauhid ya Allah yang bunuh yang bunuh kambing mati itu Allah agamamu ini aneh Muhammad yang dibunuh Allah langsung orisinil haram yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal itu yang disebut Coba coro aku menangi nabi nah coro medis kan jelas ya kan tentu sehat yang di sembelih karena darahnya keluar ini mereka ngomong orang orisinil dibunuh orang langsung kok malah haram yang dibunuh manusia ini aneh mata gamang coro aku menangi sama nabi yang ada pangan diwe gampang dikira-kira tapi ini ada nabi lah yang ngerti kan aku ada yang penggemari nabi kandang kemelek pantas selain disepakat apakah kalian jadi nabi ya kalau tidak bunuh khalil ya pangan tak ada kan dia bunuh khalil kan yang harus ngerti kan benda mangan apa bahwa kadang tapi nabi kan gak mungkin ngerti kan seperti tapi sahabatnya dong ngerti kan gitu mungkin dia manggal gak lebih jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa baik ya tapi tadi saya ulang lagi kita aku tetap nyelamat kan nabi ya semuanya ulama itu udah keras masalah bab ngadepi orang fasih keras masyurus di dinali nanti debat di orang ateis ali saya sehari terkenal sahabatnya nabi paling cerdas umpomo saya harus saya 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 tidak tahu sholat, tidak tahu puasa jadi nanti kalau tidak ada apa-apa kan tidak masalah aku di dunia, tidak pernah kebebanan aturan-aturan masyur daweusaidin ali jika yang kamu katakan benar yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos jika nanti di akhirat tidak ada khisam memang yang selamat, saya doa itu lah selamat, orang bodoh-bodoh bisa jika yang kamu katakan benar tidak ada khisam, maka kamu selamat saya pun selamat tapi jika yang saya katakan benar saya selamat, saya rusak ini saya mau kasih dinali saya tidak melihat apa-apa saya tidak melihat apa-apa saya tidak melihat apa-apa saya tidak melihat karena orang seperti itu rahisuh, buat orang-orang api-api dikamunan deh mungkin dulu memang ke dulu memang ke keseluan nih saya tidak mati saya sampai saya aku malah belum dinding ini ngomongin lu maka jawabnya jika yang kamu katakan benar yang selamat tidak hanya kamu saya pun selamat karena Anda ada apa bisa tapi jika yang saya katakan benar maka selamat menikmati selamat menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati saya berkali-kali bilang kita pun menuruti khawatir sebenarnya solat kita potensi tidak diterima Allah karena ada ikhlas puasa kita juga begitu tapi masalahnya saya sebelah darah ini siapa pun mati itu masuk suargo kalau anaknya kalah ikon bisa kalah kalau anaknya sekampanya paling gampang ngaji suargo ngaji rapaham suargo go kitab ngalor ngidul suargo modus gaya-gayaan suargo ngaji mergum mangkel buju suargo ngaji ngelalaan utang suargo oh punggupu sebelah suargo terus bosa kena isi ngiman suargo soal akhirnya bumbun rokok tak kena ini sentai isi sabar pada akhirnya tetap masuk suargo pada akhirnya kapan 10 tahun ayo ragu pengen orang orang lakoni jadi ini penting jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi sarokku sohabat ulama itu akhirnya sangat melek mereka kadang penjelasan lebih gampang cuma tadi saya olah lagi nabi harus kita selamatkan adanya nabi ibrahim yang podoh parah jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang orang ditakoy siapa yang melakukan itu kalau singgok apa orang kok apa jadi ketua nabi itu memang berbohong 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 nabi 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 mereka nabi-bikir itu ada yang kita pakai, kita akan berhubungan kita akan berhubungan di waktu, sempat bisa diterangkan api-api, itu tidak berlaku tidak berlaku, itu sangat berlaku mereka yakin, mereka berlaku mereka hanya melakukan risiko nabi-saminya, mereka tidak akan melakukannya tapi orang demi hak, demi hak itu aku kasih maria apa logikanya? disini musuh, disini musuh, disini gabung itu berapa-apa dunia, ada soal itu berapa akhirnya itu keren apa susah ini dunia, tidak sujud apa susah ini dunia, tidak ibadah itu keren, ada soal disini musuh, disini rukun ada soal, ada soal itu berapa santriku? sini sini aku kita mau ngapain, ada soal itu ada soal itu ada soal aku harus ngajih jalanan, kok gak jadi wali, aku masuk di mubi tak ulang kembali dengan wulimau, kok rakyat mahalimu tapi kita tawari jawabannya kita tawari jawabannya kita tawari jawabannya karena kita tidak ingin nyaingi guru, apalagi melangkai kita tawari ya jadi saat ini aku harus ngapain tapi buatan saya ngelangkai aku lalu ini aku nyewon pengera tetap bodoh karena ini karena ini tetap sopan, tidak ngelangkai setuju ya jadi seorangnya tidak tawari tidak tawari kok mau aku lima loh berarti seorang tahun 14 tahun tapi tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh memang gak baik murid nyalip guru itu gak baik jelas 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 bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam macam ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis jelas yang teman itu mengingkari adanya hari kebang tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga artinya apa? pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk ya tentu ya sebatas pertemanan maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa lah tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya tapi tetap berteman karena istilahnya ini kanali korin saya punya teman sohibun yungkirul bahasa punya teman yang mengingkari hari kebang kita yang teman itu setiap kali ketemu saya mencipir saya teman saya itu selalu mencipir masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belu lalu teman saya ini nasibnya gimana? bersama Allah dipertontonkan santanya teman itu masuk neraka intinya apa orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh dan itu tidak disalahkan Allah tetap dia ahlil jana dan temannya karena salah tetap ahlin nah ranya tidak ada cerita terus berhubungi kancamu makanya kita rileks saja di Indonesia kancangan tonggong macam-macam tenang sementing alaikum anfusakum layadurukum mandullah izah tati yang penting jaga diri kamu sendiri dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu ses sesat ya yuhalladzina amanu alaikum anfusakum layadurukum mandullah izah tati jaga diri kamu kualitas hidat kamu jaga kualitas kebaikan kamu jaga setelah semuanya terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu ses sesat ya kayak teman ini dia punya teman ateis tapi dia tetap islami dia konsisten dalam pertahankan iman ternyata dia tetap ahlil jana nah padahal punya teman ateis ateis jelas ya tetap sendiri supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam apalagi semenjak saya dari korea itu melihat orang islam ingin bikin medjid padahal bosnya orang ateis teman kerjanya orang ateis tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah mereka ingin bikin medjid urunan bikin medjid padahal temannya noh ateis dan itu gak masalah nanti kalau itu soleh terus sampai di surga kalau gue libus gue segingin di ini gue narah ketemu yurah leguh jadi manusia itu masih disuarga itu naga ketemu rivalnya itu jadi semen gue naga rival politik gue gue gak tau saya itu gak ada ayatnya gak ada penjelasannya di koran ini dan gak perlu menjelaskan barang dunia terang non koran kemulyanan berikutnya 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 mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongkote wongake ala asari iming atasi jejak-jejak bapak-bapak wongake yurah unai ku anut kabela mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka mereka yasajuna tiksipodong ikuti sopongake ila tiba ihimaring anut ning aba ihim faesro unamko kegancangan sopongake ila ihimaring itibail aba maksudnya gini kalau tau senior kita sesat ya jangan ikut mereka enggak bapaknya sesat nyembah batu nyembah makhluk mereka ikut menyembah batu menyembah makhluk harusnya kalau salah kan enggak berurau apa diikuti diikuti jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi tapi ya tradisi yang seperti itu kalau tradisi yang baik ya harus diikuti walau kotalan teman-teman sesat koblam sederungnya iki generasi sopong akfarul awalin sopong aki-aki wongdise minal umami sempiro-pro umat al-mati adekang wiskliwat walau kotarsanan teman-teman ngutus ingsun fi minal mkabe mungkiri ingung sing meringat minar rusi lisaing bera-bera rusol muka wifina terangnya kei peringatan kebe fangzur mongkau angenangana sirwake karena halikau yang opo akibatul mungkirin opo akibatul mungkirin opo akibatul mungkirin wong sing di kei peringatan akhir dari perjalanan mereka orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya mereka melola dunia lebih baik ketimbang kita kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita ini saya sudah sampai kalah akhirat awas kalah dunia sampai sini-sini saya jalan kalau itu saya juga menggunakan konsep jalanan itu jalanan kalah dunia menang akhirat boleh kalah awas sini-sini kecuali kecuali ikhlas ilmu'min 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 ilmu 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 mikhan mikhan 않아요 un mukhlas mukhlas jadi kira'ah itu ada ilah ibadah wahil mukhlisin ada ilah ibadah wahil mukhlasin jadi memang dua kira'ah tapi ini anu si umum ya juga aneh-aneh walaukod nadana nuhun falani imal mujibun walaukod nadana teman-teman nunggu naik kita soponuhun nabi-nuh bikali iklan doi nabi-nuh rabbi ini makhlubun fantasir rabbi doping raningsun ini satu meningsun makhlubun diankalah fantasir mongkokulah aturi nulungi panjenengan falani imal mujibun mongkok iku banget nikmati sopon mujibun sopon nad sing nyembah danil lagu maring nuh nahnute kita maksudnya nabi-nuh ketika tertekan oleh kaumnya kemudian nabi-nuh berdoa kepada saya dan saya kata Allah falani imal mujibun nad terbaik yang memberi terkabulnya doa falani imal mujibun ya nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah jadat terbaik yang bisa mengabulkan doa itu jenis apa falani amal mujibun jadi aku nak mangkel wong wong sengora iman itu pilihannya itu para pengirahan para pengirahan para pengirahan yang ngera iman di kalah pengirahan kira usah jadi ekstrimis malah ribet pas rana apa pengirahan dan akhir awalnya ramadimandi ramadimandi ya sementing kweneng dunyok bernegara secara sehat gak perlu jadi apa teroris gak perlu jadi apa ekstrimis karena nabi-nuh ketika mangkel nabi-nuh ngebom mereka apa matur pengirahan matur pengirahan kemudian pengirahan sendiri yang ngambil tindak tindak tapi mbak musa-musa musa-musa khasut mbak kue tapi mbak kwenang pengirahan malah ambil kono kadang musa-musa bener dibang kono kono kerja keras terus kere turat-turu terus pasut jubule pengirahan bener mbak kue pemalas kono pekerja keras ya mbak nanggono lalu juga dimusau soleh mereka malam balik kue dimusau saya soleh jadi menang kue apodera soleh ya mbak jelas kalau perang itu beda nabi kalau perang ini ya perang di arena perang di badar di uho jadi janjian terus duel orang kok musuh turu terus disembelah ya kalau mau perang janjian jadi fair mereka nantang nabi tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat terus akhirnya ya duelnya tidak yang jelas perang itu tidak sepihak makanya bahasa Arabnya takotul saling perang jadi wazan kalau dalam nakhu itu dalam soraf itu kotala itu wazannya musyaroka musyaroka itu saling saling merang saling nyerang jadi gak boleh sepi sepihak makanya janjian oke mau iduna bedrun kita perjanjian kita ketemu di apa beda terus ketemu orang kok limpe-limpe ini memang tarung jadi keren yang kalah ya keren yang menang ya keren mereka corong jowoy wani adep buatan buatan nyule ini sehingga disebut mukotala atau nopoki kita masternya itu kotala yukotilu mukotala dan malah latihan soraf karena syarat mufasir itu harus ahli soraf wanacena ulanya lamet no ing nabi no ala ulan keluargan nabi minal karbil adzim sangking banjir singkedi ayil horki tegas selamat songkot tenggel tenggel wajah nalan kaya ing turun nabi nabi al-bakin makanya jenengan yang syukur jadi turunan yang sekarang sudah steril saya ulang lagi kamu-kamu ini sudah turunan yang steril tidak ada bapak yang kafir ini mbah-mbah kamu sudah steril karena manusia pertama nabi adam terus nabi adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam era nabi no ini bapak kedua makanya kita-kita yang sekarang itu istilahnya Allah kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya nabi no makanya manusia pertama dari nabi adam terus itu masih macam-macam era setelah nabi no sudah steril tidak ada lagi yang kafir itu kafir yang asli sehingga kok langkai woy maksudnya juga anggap langkai woy terus melok mbah yang no yang momen ya jelas fanna sukuluhum minnasrihi alaihis salam jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan nabi no dan pas itu sudah steril semuanya apa momen ya orang 80 semuanya orang apa nah setelah itu ada lagi yang kafir aku raro itu tidak tiba mu tau raro ya raro raro woy 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 raro pente gak kong biasa bino raro wal khosar woy jod wama jod wama gunali gampok mindu ane sing tirah raro abul arap raro ngembes versi kita kurang ganteng rom kera turun orang itali kaya turun nanti kami paling abu sudan nge raro raro nge watarokna alehi fil akhirin watarokna lan nyisano insun apokoy natik sin nyisano insun alih ngatasin no tas isano sana anak halid adi pangalaman khasan ngang api fil akhirin yang dalam priode priode yang akhir minal ambiyai iseng bra nabi wal um milan bir umat no jejak-jejak kebaikannya akan samaklumatkan kebaikannya sampai ilah yomil kiamat misalnya nabi nuh akan dipuji ilah yomil kiamat yang muji siapa kalau kita 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 tahu kehebatan nabi nuh kita tahu sejarah nabi berarti yang nabi nuh siapa kita kita ini yang ngaji andai kan ada yang ngaji orang tahu enggak tentang nuh makanya banyak wali yang enggak suka doa bukan karena anti doa enggak katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita karena termasuk ulama yang jarang doa karena siapapun yang menghidup hidupan dunaku otomatis layak mendapat doa doaku dawe nabi masyur siapapun yang mengganti saya berhadapan rahmat Allah siapa itu orang yang menghidup hidupkan sunnahku yang sudah mati coba nabi sekarang dapat titah dipuji di dunia ilayomil yang muji siapa coba kita kita karena kita menerangkan sejarah nabi bahwa beliau konsisten berjuang ilat tahu coba kalau tidak ada orang ngaji siapa yang tahu nabi siapa dia tidak ada yang peduli itu kayak kasus musotek dulu katanya musotek punya pengaruh 40 ribu orang yang ngakui musotek itu nabi ternyata itu keliru saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabihkan musotek tak tanya kenapa kamu percaya musotek nabi memangnya kenapa kalau dia nabinya kamu tahu nabi itu apa tidak tahu makanya saya itu menyayangkan sebenarnya yang mereka mengatakan musotek nabi itu tidak tahu nabi apa itu tidak tahu cuma mereka percaya demokrasi kalau dia nabi susahnya apa pikirannya itu susahnya apa kalau dia nabi kamu kamu tahu nabi apa tidak tahu repot itu seperti orang pakai nama guzali tapi tidak tahu sakralnya imam akhirnya ngeflay orang pilihan tapi kelakuan ini istirahat mas rohkin wong yang seneng wong turah turun jadi sarok yang istirahat yang gue cintasin tukang istirahat sebenarnya pemenin jadi makanya kan gak ada ulama yang gak dicintai pahlawali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunak aku setelah sunak itu mati maka dapat doaku sehingga ulama doanya biasa tidak usah berlebihan karena kita yakin kalau kita menghidupkan sunaknya nabi ngaji maksudnya sunak rasul gak ngaji sunak rasul ngaji jelas nabi itu status pokoknya apa pengajar apa masyur itu sebagian riwayat pakai saya diutus hanya sebagai pengajar termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu nabi lakukan demi status mengah misalnya begini sama tak latih pintar tawaf jalan kaki sama naik skuter naik kendaraan itu afdal mana enggak jawab saja afdal jalan kaki tapi nabi ketika tawaf itu naik untar naik apa jika ulama isma tetap saja tawaf naik untar sama jalan kaki afdal jalan kaki padahal nabi kalau tawaf itu karena nabi naik untar itu statusnya adalah mengajar menunjukkan kalau itu sah jadi nilainya bukan enak naik untar tapi mensariatkan kalau itu sah kayak saya pakai baju hem dengan orang Arab pakai jubah mungkin coro Allah itu afdal saya saya orang Indonesia maksudnya saya orang Indonesia maksudnya saya orang Indonesia saya ulang lagi bukan dengan status habib atau ulama atau orang Arab gue lingilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin itu semuanya pakai jubah pakai jubah pakai serban jaber yang sohabatnya nabi termasuk Abdul Bin Mas'ud dia datang ke mencid jubahnya itu dicopot dicopot terus dia sholat tanpa pakai jubah sampai geger tabiin ini gimana sahabatnya nabi sholat pakai jubah jubah di channel terus dia sholat ketika sholat ditanya ya sohibah rasul ilang kok ini sahabatnya nabi sholat pakai jubah kalau malah dicopot supaya kalian semua tahu bahwa kita-kita dulu zaman nabi biasa sholat pakai sarong terus diikatkan di leher sangking tidak menemukan jubah tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahabatnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah meskipun kita sepakat pakai jubah sunnah kita selalu sepakat pakai jubah sunnah tapi harus ada enggak kalau semua kiai pakai jubah nanti satpam harus pakai super harus pakai karena kalau mau sholat jadi bingung ibarokahnya jabir orang tahu ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi sama rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol kayak tadi beliau tauaf naik unta tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah paham gitu terus beda perilaku sama pengajaran itu beda rasulullah itu enggak mungkin sholat lupa tapi nabi pernah lupa andai kan nabi enggak pernah lupa kita tidak tahu caranya kalau sholat lu masyur itu nabi pernah sholat hanya dua rokaat terus beliau akan pulang terus sohabat diam semua karena mereka punya adab terus ada orang yang agak beduhi aku sholat ini sholat model kosor apa memang kau lupa karena sohabat mulai dulu sudah ngerti usul feke kalau ini dua rokaat mulai besok berarti dua karena ngambil yang paling akhir sejahat zaman nabi kan ada nasaman kalau kemarin dua berarti dua terkini dua terus nabi balik lagi ke majlis mengkonfirmasi akun makolah udhuliatin apa yang dikatakan udhuliatin tadi benar iya harus luangko tadi sholat hanya dua terus nabi takbir menambah dua rokaat artinya apa kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal cukup bina mengu meneruskan sehingga misalnya kita toaf sudah tiga putaran terus kita batal ya kita wudhu saja mulai awal apa terus keempat keempat coba kalau nabi tidak pernah salah seperti itu kita tidak tahu cara ngelola ngelola kesalahan ya misalnya kamu toaf terus batal kamu wudhu nambah keempat apa mulai dari awal nambah keempat karena setiap seperti itu bana ala mafa harus meneruskan bukan mengu andekan nabi tidak pernah melakukan itu kita tidak tahu cara caranya oh kok malah komentar sholat nanti lali gue le ngopo cangkemmu lalini nabi mengenakan imam sholat salah anggapnya niru nabi cuma bedanya nabi untuk kajaran tapi itu jadi nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdal tujuannya satu untuk pelajar makanya masyur itu riwayat saya itu tidak pernah lupa tapi sama Allah di desain lupa supaya itu jadi sun jadi saya tidak pernah lupa tapi sama Allah di desain lupa supaya jadi sunnah cara ngelola kelupaan misalnya sholat tiga apa empat milih tiga milih al-akol karena itu satu-satunya cara sehingga nabi di desain pernah sholat hanya dua roka terus diingatkan sama sohabat terus itu jadi sunnah caranya ngelola napolu caranya ngelola lupa begitu seterusnya nabi ngentikan alajur biqadri ta'af secara makna seperti itu tapi nabi sendiri toaf itu naik naik sehingga sekarang ada orang naik sekuter naik kursi roda itu dikiaskan karena nabi dulu pernah berkendara coba kalau nabi tidak pernah berkendara wong sing lumpuh gak bisa toaf wong sing sakit gak bisa toaf karena gak ada riwayat nabi pakai kendaraan tapi baru kanya nabi pakai kendaraan semua referensi itu gampang meskipun nabi sendiri pas itu masih sehat sangat sehat tapi biar jadi sunnah kalau seperti itu tidak apa apa karena tadi nabi itu sementing bu istu mu'ali mansa diutus sebagai pengajar kadang nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita karena nilainya taklim mengajar mengajarkan itu masyur itu dalam ilmu sul-fakir jadi yang dilakukan nabi jais biasa-biasa saja atau boleh itu statusnya bagi nabi adalah berdoain karena liwujubit taklim karena menjadi kewajiban mengajar masyur itu jadi dalam dalam sul-fakir karena nabi berkeharusan menjelaskan menjelaskan sehingga kamu jangan tanya apakah yang dilakukan nabi itu mesti kelas paling utama jawabannya iya misalnya gini nabi itu sangat mencintai kiamulail sangat-sangat mencintai kiamulail tapi nabi hari keempat sudah tidak mau ikut sholat di medjid terus ada riwayat kubu sebelah bilang nabi baru sholat dua rokatus tidak ada yang bilang lapan macam-macam yang jelas orang sepakat riwayat itu hari keempat nabi sudah tidak sholat di medjid dan itu bagus bagi nabi meskipun bagi kita tidak bagus kenapa andai kan nabi sholat kiamulail selalu di medjid dan selalu dua puluh rokatus atau selalu lapan rokatus pasti orang ngira itu vertu ain bahwa kiamulomadun harus apa di medjid dan harus dua puluh rokatus atau lapan tapi nabi dari awal sholat itu tidak konsisten kadang dua rokatus kadang empat rokatus kadang enam rokatus kadang sembilan rokatus langsung tanpa salam full langsung salam kadang dua salam dua salam kadang sembilan rokatus full langsung salam akhirnya apa imam shafi'i berkesimpulan yang namanya tasyat awal itu sunat kamu sekarang sholat dua keyakinan kamu tasyat awal sunat gak menurut madhab shafi'i sunat kan karena nabi pernah sholat malam sembilan rokatus langsung tanpa takhiat salam satu nah karena nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu umatnya tahu kalau trawai itu sunat sehingga bakul mi ya tetap adal mi yang tatpam tetap jaga dan orang gak akan mencipir itu karena memang sun ada yang pulang trawai ada yang gak dan itu kebanyakan yubarokai nabi tadi loh saya betul saya itu gak sombong saya itu punya pondok punya pondok punya santri banyak sampai sekarang saya kadang gak trawai yura delik biasa supaya orang tahu kalau itu mah gak wajib tapi berhubung saya namanya kadang ngapik karena itu ada dijatuhku aman tapi sebetulnya hatiku nangis kangen kalau bapak pengiran nabi sangat kangen bapak pengiran tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib dan itu memberatkan umatnya nah gue gak usah ngono gue gak usah terus niru nabi kadang-kadang niru nabi aku 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 makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu kenangannya beliau itu sama siapa hadisnya ini ada di Sohai Muslim sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal jadi nabi itu sangat meridukan amal tapi terpaksa beliau meninggalkannya takut itu dianggap wajib misalnya nabi siwakan kebayang gak kalau kamu bangun tidur nemuin bupati gak kebayang nemuin presiden apalagi gak kebayang lalu kamu bangun tidur langsung sholat wudhu terus sholat tanpa siwakan kebayang gak kan gak kebayang jika kata nabi umpama saya itu tidak memikirkan umat saya sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat orang kita mau ketemu presiden menteri saja bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu masa ketemu Allah tidak sikatan artinya nabi itu gak kebayang gak pakai siwak itu gak kebayang karena mau sholat padahal lesanya nabi sudah wangi tapi nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu karena takut nanti dikira dikira wajib kayak apa nabi hanya nabi pas siwakannya baik karena menunjukkan itu sunnah pas tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib karena aku pas siwakan mergoda melanik wujuk kan kaya jajal kangkang ini biasa rokoan rokoan langsung sholat siwakan jadi nabi itu beda perilaku apa saja itu jadi teladan akhirnya jadi referensi begitu saja nabi yang mensunatkan sunat safar sunat kudum tapi nabi beberapa kali ada sholat ada sholat yang selalu sholat safar kalau pergi sholat kalau datang sholat sampai nabi disalah kalau bangun orang yang jod orang yang teman-teman jod yang jod ternan yang mesti kalah tidak kalah terus bosan atau kamu kalau tidak pernah terhijit orang yang turun terus turun 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 jadwal kita terhijit minggu oh turun turun terhijit terhijit minggu kali over CD harus dicang kemualan, aku siakin aku serai-serai ini aku sapal saya ngaji aku, kalau tak hajut seminggu orang turu orang turu, oh ini orang turu, kebun padahal lagi orang kayak apa kalau kita hajut setahun kemudian orang yang kayak iris kita hajut, diangin-angin oh bahaya kita tak hajut tapi aku tetap sunat aja tapi kelakuannya belum dijogoh maksudnya, ya dajud tambah ngeriting orang aku kuat ngono ya ibadah pas-pasan ya Rasulullah betul sholat itu hanya lima kali sehari gak ada yang lain yang wajib demi Allah, saya gak akan menambahi dan gak akan mengurangi, pas daripada nambahi tapi akhirnya kecang itu lebih baik aku serah alim ibadah, tapi apa aku kan ketambel ngalik kurang ibadah menang menang kasus tapi Rasulullah itu tersiksa jelas, beliau itu kalau gak ibadah tersiksa tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib makanya kenalannya sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib itu yang akhirnya dipakai si Idina Umar beliau tahu kalau Nabi hari keempat kelima sudah gak lagi terawih di Mejid tapi Umar tetap terawih sampai akhir Roma karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya gak dikira wajib tapi tetap bersatu tersen ngat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati